Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu tersohornya cerita tentang dasyatnya kesaktian kakek-kakek kita pada jaman dulu Entah keberadaan ilmu peninggalan leluhur ini apakah masih diteruskan oleh para keturunan generasi penerusnya Ataukah memang sudah hilang di telan bumi karena kemajuan teknologi Nah kali ini kita akan membahas 5 ilmu ajian sakti asli Indonesia yang masih digunakan sampai sekarang Ilmu Rawarontek Ilmu Rawarontek adalah ajian ilmu hitam Orang yang memiliki ajian ini akan kebal terhadap senjata tajam Bahkan kalaupun kepalanya putusia tetap bisa hidup asal kepalanya jatuh ke tanah Ajian ini sangat susah dipelajari oleh banyak orang Syarat ritualnya kadang membuat orang jadi susah Misal ada syarat untuk dilarang menikah Ada juga yang dilarang makan dan minum tertentu Dalam dunia film kita pernah melihat ajian di salah satu acara misteri Sebut saja yang ada tokoh maklampirnya Saat ini ajian Rawarontek masih dilakukan oleh banyak orang untuk membentengi dirinya atau untuk melawan orang lain Nomor 2 Ajian Pangeran Bandung Bondowoso Masih ingatkah anda dengan kisah Loro Jonggrang dengan Pangeran Bandung Bondowoso? Sepasang insan yang ada dalam cerita legenda pembangunan Candi Prambanan Mungkin hanya Bandung Bondowoso satu-satunya manusia yang mampu menggerakkan jin untuk membantunya membuat Candi hanya dalam waktu semalam saja Ajian milik Bandung Bondowoso ini dipercaya ada-ada nyata sampai sekarang Orang yang memiliki ajian ini biasanya mampu mengangkat benda besar dengan tangan kosong Jika ada orang jahat yang melempar senjata, benda tajam itu akan memantul sebelum mengenai pemilik ajian Terakhir, mereka juga mampu menggerakkan jin yang ada di alam liar agar tunduk dengan perintahnya Nomor 3 Saifi Angin Ajian Shaifi Angin membuat orang yang memilikinya mampu bergerak dengan sangat cepat Bahkan secepat angin hingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik saja Ada yang bilang ajian ini membuat pemiliknya menjadi bisa terbang seperti angin dan mengembara kemana saja Ajian ini konon dimiliki oleh para wali di masa lalu Mereka akan menggunakannya untuk syiar agama hingga mudah berpindah Selain itu, ajian ini juga digunakan sewaktu-waktu ada acara antara para wali di tempat yang berjauhan Saat ini, ajian Shaifi Angin masih dianggap ada namun susah untuk mendapatkannya Nomor 4 Ajian Beraja Musti Ajian Beraja Musti konon dimiliki oleh gatot kaca yang memiliki julukan otot kawat dan tulang besi Orang yang memiliki ajian ini mampu membuat tubuhnya jadi sangat kebal Seperti gatot kaca yang kulitnya tak tergores oleh apapun Bahkan pisau paling tajam di dunia Selain tubuh yang sangat kuat serta kebal Ajian sakti asli Indonesia ini juga membuat pemiliknya memiliki pukulan tinju yang sangat mematikan Bahkan orang yang terkena kebalan tinju bisa susah sembuh dan jika parah bisa kehilangan nyawanya Orang yang punya ajian Beraja Musti harus mampu menggunakan ilmu ini dengan bijaksana Nomor 5 Ajian Ilmu Karang Ajian Ilmu Karang adalah ajian yang dikenal sangat hebat Bahkan dipercaya jika ajian ini ditakuti oleh banyak makhluk di dunia ini Termasuk bangsa jen dan setan yang kerap memberi ilmu kepada manusia Orang yang punya ilmu ini akan susah dikalahkan Apa saja yang ia pegang akan hancur lebur seperti es krim yang meleleh Orang yang memiliki ilmu ini harus mampu menggunakan ilmunya dengan bijak Jika tidak mereka akan membuat kehancuran di bumi ini Orang yang ingin mendapatkan ilmu ini juga harus menjalani serangkaian ujian berat sebagai syarat ketekunan Konon, ilmu ini diturunkan oleh makhluk halus seperti jen yang berwujud sangat menyeramkan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya